Al-Fatihah Memberikan gambaran-gambaran yang tidak jelas Maka Al-Quran memberikan pandangan kehatian-hatian terlebih dahulu untuk memberikan komentar Jangan cepat berkomentar Karena keterangan nol dokumen itu menunjukkan sesuatu Maaf, hal yang tidak komplit dalam kehidupan Keterangan tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa dokumen Atau hal-hal yang bias yang disampaikan Itu menunjukkan satu, rendahnya kehatian-hatian Rendahnya tingkat pengetahuan Juga kurang kuatnya hubungan kita dengan Allah SWT Karena itu turun aturan di Quran surah ke-49 misalnya Ayat yang ke-6 jelas disampaikan Ya ayuhal ladhina amanu Hei orang-orang masih yakin kepada Allah Memiliki iman dalam jiwanya Jika ada orang-orang yang diduga menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah Datang membawa keterangan, membawa berita Beritanya menyimpang Tidak biasanya Maka hal yang pertama dilakukan Kata Quran, jangan berikan komentar dulu Cek dulu secara sempurna Bahkan kalimatnya menggunakan Tabayanu Ya menunjukkan usaha yang serius untuk mengecek Lihat sumbernya Siapa yang bicara Bagaimana kadar pengetahuannya Apa latar belakang keilmuannya Sehingga dari semua simbol-simbol tadi Semua kelengkapan-kelengkapan tadi Bisa kita nilai secara sempurna Baru kita berikan pendapat Paham seperti ini? Baik Saya perhatikan dari beberapa isu yang muncul ini Disampaikan melalui kaedah-kaedah yang secara mantik Sebetulnya mudah untuk dijawab Saya berikan kaedah pertama misalnya begini Teman-teman sekalian Bedakan ya Ada dunia nasihat Ada dunia pemikiran Itu berbeda Kalau dalam dunia nasihat Kaedahnya berkata Lihat pada apa yang disampaikan Jangan melihat siapa yang menyampaikan Sekalipun nasihat itu datang Dari orang-orang yang mungkin Status sosialnya di bawah kita Mungkin hanya pegawai biasa Mungkin hanya pegawai di jalanan Tapi memberikan nasihat yang dalam Ambil itu Jangan lihat siapa orangnya Paham? Tapi dalam dunia pemikiran Itu harus dibalik Anda lihat siapa yang bicara Jangan langsung dengarkan dan simpulkan Apa yang dibicarakan Jadi dalam dunia pemikiran Jika ada sebuah pemikiran Menyampaikan satu kesimpulan Maka patokannya men Tanya siapa dia Tapi kalau anda mendengarkan nasihat Nasihat kebaikan yang sifatnya baik Dibenarkan secara syariat Maka patokannya men Lihat kepada apa yang disampaikan Jangan lihat orangnya Paham? Nah sekarang Perhatikan disini Ada yang punya pendapat Ini bukan nasihat Ada pendapat Ada pemikiran Ada pernyataan disampaikan Misal Kitab suci Itu fiksi Misal kan Kitab suci Kemudian diberikan pendapat Itu fiksi misalnya Ini bukan nasihat Ini bukan masukan Tapi bagian dari pemikiran Bagian dari pendapat Maka kaedahnya Jangan terapkan yang ini Tapi lihat siapa yang bicara Kenapa ini penting dilihat Nanti dalam dunia pemikiran Pemikiran itu lahir dari informasi yang masuk Ma'lumah sadaqah Di setiap pengetahuan-pengetahuan informasi yang masuk Diramu oleh akal kita Jadi kemudian konsepsi pemikiran Dikeluarkan oleh lisan Diberikan tindakan oleh seluruh anggota tubuh kita Dan biasanya Setiap latar belakang informasi Yang masuk ke dalam setiap orang Akan memberikan kesimpulan yang berbeda Saya beri gambaran begini misalnya Untuk sebelum masuk ke sini Kalau saya katakan Apa yang terbayang di benak anda Ketika saya sebutkan kuning Kuning apa itu? Bendera Apa lagi? Ada yang meninggal Masya Allah Ada kebakaran gitu kan? Baik Ada yang di sungai Ada yang emas Ada yang macam-macam Bisa? Betul Bahkan yang baru kemarin Misalnya ada yang menyimpulkan Kuning itu ketika Di ujung-ujung menang 3-0 Kemudian kalah jadi penalti 1 3-1 Bisa? Macam-macam Jadi Ya Seorang yang ditanya Tentang satu pemikiran Satu pendapat Satu peristiwa Akan cenderung memunculkan Latar belakang informasi Yang hadir di benaknya Sebelum dia merespon Awas ini kaedah dasar sekali Jadi ketika anda Wajar memiliki perbedaan Dengan orang lain Karena setiap orang Mendapatkan informasi Yang mungkin tidak sama Kalau informasi yang masuknya sama Maka bisa dipastikan 90 sekian persen Apa yang keluar dari lisannya Itu pasti akan serupa Identik Tapi ketika sumber informasinya berbeda Maka kesimpulan yang akhir Itu bisa tidak sama Contoh Kita ambil misalnya Ketika dia bicara kitab suci Maka informasi yang masuk Kedalam benaknya adalah Dia pernah membaca kitab suci Pernah ada masuk informasi Kitab suci dalam dirinya Lalu dia berikan sebuah pendapat Kitab suci isinya begini Pertanyaannya Kitab suci apa yang dibaca Oleh yang bersangkutan Ini poinnya Orang itu baca Al-Quran tidak Orang itu baca firman Allah atau tidak Atau jangan-jangan Keyakinannya berbeda dengan kita Yang dibaca misalnya Contoh Misal Dalam kasus yang kemarin Yang baca Saudara kita misalnya bukan muslim Yang dibaca misalnya di Kristen Dia bacanya Bible misalnya Yang dibaca Bible Baik Begitu dia melihat Menyimpulkan saya baca ini Isinya ada cerita Isinya ada macam-macam Isinya ada sekian Isinya ada sekian Dari informasi yang masuk hasil bacaan ini Disimpulkanlah Kitab suci itu fiksi Apa yang dimaksud Kitab suci ini? Kitab yang dia baca Yang masuk dalam informasi di benaknya Kalau dia baca Al-Quran Mungkin akan berbeda keterangannya Karena mustahil akan ditemukan fiksi dalam Al-Quran Saya berikan gambaran kepada anda Ketika Al-Quran menceritakan Nabi Adam Fiksi bukan? Fiksi itu artinya bukan nyata Nabi Adam ada tidak? Ada Kalau anda mengatakan Nabi Adam fiksi Berarti anda pun fiksi Karena Nabi Adam itu manusia pertama Nggak mungkin ada anda Kecuali ada Nabi Adam Nabi Ibrahim Fiksi bukan? Bukan Ada Keterunan dari Nabi Ibrahim Ada Nabi Ismail Ada Nabi Muhammad Tidak ada yang menolak Nabi Muhammad SAW Dan tidak ada satupun yang mengatakan Di muka bumi ini Nabi Muhammad fiksi Bahkan seorang non-Muslim Menuliskan 100 tokoh yang berpengaruh di muka bumi Nomor satunya Nabi Muhammad SAW Baik Artinya Kalau Nabi Muhammad itu bukan fiksi Maka semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Beritanya bukan fiksi Paham? Baik Maka Jika kita bisa simpulkan Bahwa orang yang berbicara tentang ini Dia tidak sedang berbicara dengan Al-Quranul Kirim Paham? Baik Jadi kalau dia tidak menyoal Al-Quran Kenapa kita mesti menjawabnya? Nah jadi dalam kaedah ilmu mantik itu Kaedah logika Kaedah pemikiran Anda mesti jeli dulu Jika melihat seseorang bicara Apa yang sedang dia bicarakan Akan terkait dengan informasi awal yang hadir dalam benaknya Paham ya? Baik Satu ini Ada yang kedua Bagaimana Ustaz Kalau yang berbicara itu seorang Muslim Maka bisa kita simpulkan Dia jarang baca Quran Ini poinnya Karena mustahil orang Muslim yang ahli Quran Bisa menyimpulkan Quran itu fiksi Silahkan cek Tapi Ustaz Lihat baik-baik ya Bukankah dalam Quran ada hal-hal yang belum kita dapatkan Nah ini anda yang kurang belajar Jadi kalau anda kurang pengetahuan Jangan memberikan kesimpulan tentang informasi Jangan salahkan sesuatu Yang jadi persoalan Anda yang belum mempelajarinya Paham sampai sini? Kita ambil satu kaedah misalnya Teman-teman sekalian Quran itu Sangat memberikan solusi pada logika Bahkan ayat-ayat Quran Itu selalu mendorong kita untuk berpikir Memaksimalkan rasionalitas dan akal kita Karena itu sering diungkapkan Apakah anda tidak menggunakan akal anda secara maksimal Ayo coba renungkan Apakah anda tidak menganalisis Al-Quran Sehingga melahirkan kesimpulan Yang bisa anda pahami dengan baik Semua ayat-ayat Quran Umumnya mendorong kita untuk merenungkan Memikirkan Menggali lebih jauh Sehingga bukan hanya kita yakin dengan keyakinan iman kita Tapi keyakinan iman dikuatkan dengan nalar logika yang kuat disitu Di teman-teman sekalian Kalau anda baca Al-Quran Mustahil rasanya Ada orang menemukan di Quran bertentangan dengan logika Yang ada hanya dua Yang pertama Semua keterangan Quran dibenarkan oleh logika Atau yang kedua Keterangan Quran terlampau logis Saking logisnya Akal kita tidak bisa menangkapnya Tunjukkan pada saya Kalau matahari itu Ada cahayanya Matahari ada sinarnya Baik Saya tanya kepada anda Kalau siang hari ada matahari Ada sinarnya Bisa tidak anda melihat cahayanya Bisa anda menatap langsung sinarnya Anda tidak bisa melihat sinarnya Tapi saya tanya pada anda Matahari ada sinarnya tidak Baik Kalau anda mau lihat kelihatan tidak Kenapa Saya tidak lihat Bukan karena tidak ada sinarnya Saking terangnya sinarnya Sampai saya tidak bisa lihat Saking terangnya keterangan ayat dalam Al-Quran Sampai akal anda perlu yakin dulu Begitu yakin Hikmah datang disitu Jadi kalau anda berhadapan dengan ayat Quran yang belum anda pahami Jangan turunkan Qurannya Rendahkan dulu akal anda untuk meyakininya Baru hikmah datang menjelaskan peterangannya Jadi kalau peci tidak cukup dengan kepala Jangan kepalanya dipotong Cari peci lain untuk turunkan ukurannya Sehingga sesuai ukuran peci dengan kepalanya Paham? Ini poinnya Jadi jangan cepat kagetan Kita itu kadang-kadang cepat kaget Gampang kagum Ini masalahnya Hari ini kagum Besok kaget Begitu kaget langsung kagum Muncul mal baru Berangkat ke sana Kaget Ke sana tidak belanja Cuma gampang kagum saja Bagus ya balik lagi Itu persoalan Karena itu Ini bagian pertama Kita sebetulnya bersyukur Ketika orang membaca selain Al-Quran Dia meragukan apa yang ia baca Dan kita tawarkan Nanti coba baca Al-Quran Berikan keterangan Berikan gambaran Mungkin dengan bacaan kepada Al-Quran Dia bisa lebih tersentuh Bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam Al-Quran Malam ini anda bangun Doakan dalam sujud Semoga Allah berikan hidayah Kepada setiap orang Yang berusaha mencari kebenaran dalam kehidupan Paham sebelah sini ya? Yang paling aneh Adalah orang-orang yang Kadang-kadang sudah jelas itu salah Masih dibela Sudah jelas itu benar Masih diragukan Itu yang kadang-kadang melahirkan persoalan Karena itu turun kaedah pertama Dalam Al-Quran Jika anda ingin mendapatkan Semua manfaat di Quran Kaedahnya Anda harus yakin dulu Kalau anda datang dengan keraguan Maka tidak akan menghunjam Dalam hati senubari anda Paham sebelah sini? Baik Jadi kalau patchingnya tidak cukup di kepala Apa yang dilakukan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!